Apa sahaja halangan atau uzur yang membolehkan kita untuk menunda waktu sholat? Apakah kegiatan dunia seperti rapat mengajar ilmu dunia, menuntut ilmu dunia, boleh dan dapat membolehkan kita menunda? Menjawab azan? Ya kalau pendapat ilmu mahmat tidak boleh secara mutlak. Harus langsung. Harus langsung. Dan saya terus terang kesempatan ini yang saya sampaikan, saya sangat kagum. Semoga Allah menjaga beliau dengan Salman bin Abdul Aziz, Raja Saudi sekarang. Yang luar biasa gitu. Lagi didatangi oleh Barack Obama, kemudian terdengar azan asar, dia langsung sampaikan kepada protokernya. Berhentiin, saya mau sholat asar. Pamit. Pamit sama Obama, dia pergi sholat asar. Kemudian Islam yang luar biasa. Akhirnya orang-orang muslim pun menghormati. Subhanallah, tidak ada kisah raja muslim yang menghormati agamanya kecuali muslim-muslim yang akan menghormati dia. Sudah begitu. Coba lagi meeting, lagi apa, Allah memberi rezeki. Berhentiin, saya mau sholat, maaf. Tinggalin. Muliakan diri anda dengan ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan tinggalkan hanya karena urusan dunia. InsyaAllah. Sekarang begini saya tanya. Saya kasih solusi. Anda kalau lagi ngajar. Lagi ngajar di sekolah umum SD, SMP. Tadi kan anda tanya, kalau sholat bisa enggak ditunda. Saya tanya, kalau anda kebelet kencing. Lanjutin ngajar atau kamar mandi dulu? Jujur jawab. Ini sudah mau kencing, kebelet kencing. Ngajar, lanjutin ngajar. Dalam kondisi gemetaran. Atau anda berhenti kamar mandi? Kenapa anda berhenti? Karena kita menganggap kencing itu penting. Itu kan masalahnya. Iya kan? Karena kita menganggap kalau enggak kencing saya enggak bisa nih. Coba larikan itu ke sholat. Kalau enggak sholat saya enggak bisa. Maaf ya murid-murid, saya mau sholat dulu. Pamit. Atau ikut sama saya satu kelas ke musholat ya. Termasuk program ngajar saya ini sholat berjamaah asar di masjid. Atau duhur di masjid. Itu luar biasa. Ajak mereka ke masjid. Ameh-ameh sholat. 15 menit enggak apa-apa. Di akhir materi kita untuk sholat. Itu kan luar biasa. Pernah enggak anda berpikir begitu? Masa kalau kencing bisa sholat enggak bisa? Jadi harus dianggap penting memang. Karena itu adalah tiang agama.